Sering melihat keindahan-keindahan di Candi kan? Oh iya dong Semua Suatu yang ada di alam itu apapun Baik untuk fisik Suka Suka banget ya Mendefinisikan Nah Ya betul-betul Bahagia bersamaan Bahagia bersama alam Setuju ini Alam gaib aja Alam gaib Waduh alam gaib Empat dimensi kayaknya Beliau nih Bisa gitu ya Oke oke Silahkan hal apa yang didapat pada malam ini Ada hal yang seru ga nih yang bisa diceritain dulu sebelumnya Kira-kira Selama beberapa waktu ini Ada hal apa yang dibawah Dari Miss Yobi Dari apa yang disampaikan oleh Mr. Oktar tadi Sebenernya Ada beberapa yang Sudah saya praktekan Yang memang benar sih Jadi Semuanya Kita biasakannya Dari saya Yang Misalnya Misalnya Kalau ada semua pekerjaan Atau Tugas Atau Memang Hal yang Kalau saya lakukan itu Jadi Kemarin-kemarin itu Bisa jadi Seluruhnya Gini kan Hantar aja deh Gak apa-apa Gini Jadi Saya melakukan hal yang lain Jadi Belum terbentuk Kola Dimana Saya Tidak Hati Ini Berjudul dengan Otis Tetapi Setelah Tidak Saya Kepalui Saya Perhatikan Kicap Bisa Dari pagi Siap Atau Sore Itu Selalu ada komunikasi Yang saling mengendalukan Jadi Apa namanya Saya sudah mulai terbentuk Di kola Otak Itu Contohnya Bisa Pemutinur Ada Atau Mungkin Bicara Bicara Tapi Ada Sebuah Pengalaman Di mana Tidur Otak Kita Sudah Di Otak Tidak 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 yang ternyata bisa juga gitu dan menikmati sekali buat saya dan makanya kepentingan disipi, disipi cekatan dan berusahaan tadi mengatomkan samaan yang kita menambah beberapa orang dan ini baru pengalaman dimana saya bertemu dengan apa namanya, serau gak ya? kita selalu disapan, kita selalu di revider, kita selalu dimiliki sebuah tantangan dan apa ya jadi benar-benar ini sudah berkebentuk di kola saya karena saya dalam praktek ini sudah mulai mulai bahkan anak-anak noprok yang biasanya masih di noprok saya selalu kasih waktu kepada mereka untuk kumpul santai, kalau gitu atau bercukatan mereka sampai kegiatan saya kenapa ditempatkan terus kecapekan gitu kan dia bilang enggak, aku happy gitu kan dan mereka sudah tahu saat saya sudah di kumpul mereka gak berani ganggu itu keren sih dan ini satu poin yang penting bahwa saya mendapatkan mentor yang kumpul dimana saya gak berfikir masalah hasil bukan gak berfikir, saya tetap punya ada impian ketika saya punya ketemunya target ya kalau kita gak punya target kita gak bekerja dalam misalnya di musik segini gitu tapi apa namanya saya mau sudah melihat untuk membangun fundamental yang baik dalam diri saya dan open mind apapun yang memberikan sesuatu yang membuat kita bertumbuh itu itu sebuah bahkan kadang-kadang kayak tadi aku kayak gara-gara kemana atau apa tapi saya di otak saya tetap yang sebilan gak ada pengetahuan yang sebilan itu ya biasanya misalnya saya misalnya gak ada cerah atau apa ini karena saya sudah apa ya membesiskan dalam diri saya bahwa saya menerima apapun informasi apapun pengalaman apapun ilmu yang memberikan saya jadi seorang bisnis yang itu dan storytelling selalu disampaikan oleh seorang yang ini penting untuk kita bisa mempengaruhi orang ya agar orang itu menjadi lebih tersentu atau kita mendapatkan empati dengan orang itu ada kalau kita ngobrol langsung ke poin-poinnya dan kita maksudnya ngobrolannya langsung ke musisi apa-apa kadang orang gak ini enggak 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 apa-apa makanya penting kita harus kasih semua kepada mereka atau bahkan bisa membuat orang di sini banget atau apa kita main di bisnisnya dan satu apa yang dikatakan oleh Pak Sundri yang bisa kita pakai juga di UNB ini juga keren menurut saya di UNB karena memang kita satu bagi saya kita satu yuvika adalah opa opa adalah uvika 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 adalah uvika nah ini kita satukan dalam sebuah dalam pekerjaan keren ya oke sangat luar biasa sekali tentunya ini semua adalah sebuah kotak yang sudah terencana dengan baik adanya sebab kita terus mensinergikan visi misi kita ya sebab kita tahu kesulitan kita itu terbentuk dengan adanya banyak benturan atau masalah-masalah yang tentunya bayar cerita nah disitulah akhirnya teman-teman jadi punya futuristik yang bisa ditangkep ibaratnya ini di masa depan nantinya mungkin akan terjadi bisa juga gak terjadi tapi teman-teman ditangkep dari sekarang ditarik ke masa sekarang nah cara itu akan membuat teman-teman bisa semakin dihargai tentunya di kaca internasional tidak seperti tim-tim yang pasif ya sangat dikecewakan sekali oleh bayarnya baru diomongin kamu emang bisa kasih saya gambaran yang jauh blaper akhirnya apa tidak bisa ketemu bagaimana potensinya dia tergali dengan baik dan kalau teman-teman terus melakukan emasipasi sebagai seseorang manusia yang benar adanya maka teman-teman akan mencari caranya gimana caranya bikin ini profit gimana caranya ini tidak lost lagi tidak membuat kegagalan berikutnya karena seperti itu namun namanya manusia kembali lagi kenapa mereka lebih nyaman untuk tidak menghargai waktunya padahal sebuah cara untuk menghargai waktu adalah dengan disiplin melakukan evaluasi disiplin merubah ide yang mungkin udah basi udah gak bisa lagi dipakai saya belasan tahun saya kasih tau belasan tahun saya berkecimpung di sebuah industri tidak pernah ada yang namanya sebuah penolakan yang terjadi pada hidup saya lagi sebab apa? sebab tentunya kita tahu bahwasannya ketika kita melakukan sebuah fokus ibaratnya menjadi sebuah cicak kita menempel di dinding kita udah pasti gak mungkin lagi jatuh karena apakah kita tahu esensi dari sebuah tembok adalah bisa ditempel dengan tangan kita yang cicak ini kalau tangan kita cicak dan kita mengerti bagaimana cara menempel di sebuah tembok gak bakal jatuh walaupun di ketinggian 3000 meter sekaligus ya esensi itu yang harus teman-teman nyalakan terus sebagai antusiasme dalam melakukan sebuah kegiatan dan DCB tadi itu teman-teman jadikan sebuah prinsipnya karena dengan disiplin dengan teman-teman cekatan apa yang teman-teman pikirkan langsung dikerjain apa yang teman-teman ketemuin ya itulah yang menjadi sebuah sasaran teman-teman untuk teman-teman gali di masa depan marketnya seperti apa sebaik apa semaksimal apa ya teman-teman akhirnya dapatkan ketika teman-teman misalnya itu sedang menghadapi turbulens atau mungkin tabrakan kepercewaan ya itu bukan sesuatu hal yang rumit sebetulnya kalau kita sudah dapat komunitasnya untuk memecahkan masalah tersebut tapi itu juga bisa menjadi sesuatu bencana kalau kita justru tidak pernah aktif dalam komunitasnya makanya saya sering bilang orang yang aktif akan mengalahkan orang yang pasif tapi gak cuman itu orang yang super aktif dia akan melewati semua orang yang aktif biasa saja lebih baik kita harus ngapain di super aktif karena super aktif itu akan menciptakan sebuah efek parabolik ekonomi yang mengubah dunia secara kasat mata mungkin awal-awal sama dari start jalan sampai 100 meter 200 meter sampai 400 meter itu sama begitu di 1 kilo ke 2 kilo ke 3 kilo sampai ke 10 kilometer udah jauh banget bedanya makanya saya sering bilang self awareness yang teman-teman miliki saat ini harus betul-betul di asah dengan baik supaya makin tajam jangan dikecewakan orang-orang yang sudah pernah mungkin mengabaikan kita punya next thing jangan dikecewakan biarkan saja ya teruskan teman-teman punya prestasi ciptakan itu sebagai sebuah momentum untuk teman-teman bikin sebuah pertarikan dari mereka agar mereka ini jadi mengejar teman-teman dengan adanya prestasi yang awalnya mungkin step kecil tapi kalau dibibit terus stepnya makin besar ibaratnya menciptakan omset yang hanya 1 miliar 2 miliar kelihatannya kecil tapi kalau teman-teman makin jago untuk menciptakannya teman-teman bisa temukan sampai 500-1 triliun 500 miliar kemampuan itu gak diajarin mau dimanapun juga kenapa orang di luar sana gak pengen orang-orang yang kecil itu berubah pola pikirnya saya kasih tau ya teman-teman kita hidup itu di jaman sekarang masih seperti dijajah kenapa pola pikir kita dibuat makin santai semua teknologi memudahkan nah disitulah jebakannya ya jadi ketika ada banyak jebakan disini trap kita udah tau caranya untuk menanggulangi trap ini seperti apa kita udah paham pastikan diri kita ini semakin kebal dari trap tersebut kita kebal untuk apa untuk menciptakan resolusinya yang dinantikan semua orang dengan kita mencari sebuah kemudahan yang bisa memudahkan misalkan contoh kita tau bahwasannya sampah atau limbah dari ini ya ternak ya mulai dari kemasannya mulai dari sisa hasil BAB nya itu kan sangat tinggi sekali asam solfatnya ya ada banyak zat-zat kimia yang atau zat racun yang terkandung nah cara kita bisa menanggulangi ini bisa jadi resolusi yang mereka harapkan ya supaya mereka tidak mencermari misalkan sungai atau lingkungan atau laut yang ada di negara mereka teman-teman ceritain aja storytelling seperti ini bisa nanti masuk karena artikel seperti ini nya belum pernah kita rasanya teman-teman namun karena misinanya juga tak hadir tadinya saya mau bikin tapi teman-teman coba berinisiatif untuk ekspansi kesana polanya karena itu adalah sebuah artikel yang juga lagi dicari dengan teman-teman nanti update hal seperti ini terus teman-teman sharing bisa jadi ini adalah sesuatu yang membuat sebuah perencanaan yang tadinya mereka pikirin jadi matang dan teman-teman dipercaya dengan itu ya makanya dibutuhkan sebuah inovator kalau saya bilang ya dalam hidup jangan hanya ikut aja ikut aja jangan teman-teman karena teman-teman kalau jadi pengikut aja nih yang diikutin udah meninggal gak ada lagi yang diikutin jadinya ya justru menjadi inovator atas konsep yang dijabarkan itu bakalan membuat teman-teman jadi lebih punya confidence kepercayaan diri untuk menyampaikan semuanya dengan transparansi ya dengan hal seperti inilah omset teman-teman bisa bertumbuh secara signifikan nantinya ini pelajaran yang sangat berharga karena gak banyak hal yang bisa kita tetik dalam pembelajaran di sekolah waktu dulu mungkin datang sekolah ya untuk adu-aduan nih siapa yang bakal juara adu-aduan siapa yang lebih pintar teman-teman saya kasih tau lebih juara siapa antara orang yang melakukan pertumbuhan ekonomi bagi sebuah negara atau teman-teman hanya jago di buku dimana teman-teman mungkin jagonya di buku itu adalah memberikan perangkuman peringkasan atas buku yang didapat gak akan jago tapi kalau teman-teman menjadi sebuah ini ya pencetus dalam sebuah perekonomian dan berubah ekonomi tersebut atas surplusnya yang teman-teman hadir di dalamnya disitu teman-teman merasa lebih dapat apresiasi dari diri teman-teman sendiri karena apresiasi itu yang paling besar datangnya gak dari orang lain tapi justru dari diri sendiri atas apa yang sudah dicapai semakin teman-teman nanti dikunci ya teman-teman selalu saya kasih tau bahwasannya ada namanya black heart dan juga thick face ya itu yang membuat teman-teman setiap hari akan semakin tahu bahwa resiko mungkin datang ke siapapun ya masalah mungkin akan melampiasi mungkin berkali-kali lipat datang kepada teman-teman tetapi kalau teman-teman udah punya thick face ataupun black heart teman-teman akan punya prinsip hidup yang mana prinsip ini tidak akan mudah-mudahan walaupun tantangan begitu besar melanda seperti itu konsepnya yang bisa disampaikan oleh saya ke teman-teman semua ya harapannya adalah kita mungkin di takbiran hari ini ya mereka-mereka yang beragama muslim sudah sedang melaksanakan kegiatannya yang mungkin dengan kita ngobrol bertiga jadi kita tahu bahwasannya gimana sih konsep yang harus kita terapkan dari keseharian jadi seorang exporter nah malam ini saya mau kasih tahu konsepnya jadi ada 4 teman-teman yang sebenarnya yang paling dasar tapi perlu juga diketahui dan diingat teman-teman yang pertama adalah kita selalu memastikan kalau ITPC merespon kita dengan sebaik-baiknya dan dengan setipat-setipat ITPC ya kalau ITPC ini aja tidak respon kita kita jangan masuk ke peranah yang beda lagi nah ini yang baru pertama kemudian dari ITPC International Trade kita masuk ke yang kedua pastikan teman-teman ini bisa menggunakan email ataupun WhatsApp kenapa? semakin teman-teman masuk ke dalam komunikasi yang cerdas ke pihak player maka bisa dipastikan konsep yang teman-teman bawakan juga harus diterima lewat WhatsApp ataupun email nah yang ketiga adalah teman-teman pastikan juga bisa menggunakan Skype karena Skype itu adalah salah satu cara tepat untuk teman-teman teman-teman ngobrol ya jadi salah satu cara yang paling tepat untuk teman-teman ngobrol sama buyer agar teman-teman bisa bikin sebuah conversation yang punya pengalaman baru dengan mereka sebab baru-baru ini closingan berdatangan dari kita punya buyer lewat Skype banyak ya ya itu tadi saya bilang buyer yang berhasil tinggi sekali permintaannya lewat Skype kemudian yang terakhir ini yang keempat tentunya kita juga harus mempererat ya pertanyaan-pertanyaan yang tentunya tadinya tidak berpikirkan oleh baik tapi kalau kita sudah berhasil bertanya dan dia menjawab dipastikan pertanyaan teman-teman itu bisa membuka paham mereka kait bahan yang kita bawa dari mereka kenapa? karena ada banyak hal yang kita bawa mulai dari pengkembangan bagi hewan mereka penyimpanan yang begitu panjang yang bisa didapatkan oleh mereka dan terakhir banyak tips untuk membuat profit itu bermunculan atas bisnis tenag yang mereka miliki ya jadi ini gak perlu dijelasin karena saya tahu teman-teman jauh lebih pintar dalam mengemas storytelling jadi kedepannya saya akan minta yang bergantian saja seperti Mr. Wijanarko atau Mr. Yogi dalam storytelling sebab storytelling juga sangat membantu untuk membuat teman-teman ini semakin punya fondasi dipercaya oleh bayernya kalau ada proses teman-teman harus percaya bahwasanya storytelling yang bisa menjual lebih banyak daripada orang yang non-storytelling seperti itu ya terus saya besok sudah mempersiapkan ya sebenarnya empat bahasa yang harus dibawakan dari Mr. Yogi siapa yang besok yang akan membawakan yang akan membawakan yang ini harusnya sih intang intang sama si ini ya si Vina ya tapi saya juga tahu ini mereka masih lebaran oh iya baik kalau memang masih lebaran nggak apa-apa ya nanti Mr. Wijanarko sama Miss Yogi lagi ya tapi kita kali ini beda lagi bahasanya bumis atau Myanmar terus Mandarin saya masih mau lancarin nih buat teman-teman ini terus Korea dan terakhir Malaysia Malaysia ini paling gampang Melayu tinggal cakep-cakep seperti apa yang bisa bikin percakapan ini lebih bermutu karena mereka orang-orang yang buang waktu teman-teman dan Malaysia teman-teman perlu tahu walaupun negaranya lebih kecil dari Indonesia baru jadi di installment ya bisnisnya mereka dengan injekan dana di pertanahan lebih dari 200 triliun rupiah ini adalah kabar yang cukup mengejutkan dari perusahaan besar di negara Amerika Serikat yang melirik perusahaan di Malaysia ini dan berarti teman-teman pastikan juga mulai mempelajari conversation dengan orang-orang Malaysia Melayu bahasanya sangat mudah tapi bisa membuat teman-teman lebih punya penerbangan di industri ya oke ya oke bisa diulangkan dari Malaysia dari Malaysia terus bahasa tadi Mr. Wijanarko sudah catat Hai berupaya yang merupakan yang nyanyar blue burmese yang sama yang 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 lagi ayo korea satu lagi korea yang satu lagi korea korea tersama utara boleh belajar lebih tebal yang lain bersama dari bersama siang Melayu Myanmar dan Korea always ready yang paling penting di situ tidak apa-apa namanya progress makanya sering-sering ikut training di FWI ini mempercepat akselerasi untuk menjadi seorang pejuang independensi artinya mandiri jadi dengan teman-teman ikut lama-lama bisa membuat dan menciptakan pengikut juga karena konsep dalam hidup kalau kita mau sukses sendiri bisa aja gampang tapi bagaimana kita bisa suka cita justru kan dengan kita mau memberikan berkat yang kita punya dengan orang lain nah itulah yang kebahagiaan sedati muncul betul disebutnya kalau dibilang sama Mishobi bahagialah bersama-sama nah itu titik-titik nih bersama-sama siapapun artinya jadi jangan bersama pasangan aja jangan-jangan justru bersama-sama semua orang kalau bisa ya yang memang pengen menerima dan merasakan juga berkatnya seperti itu nah ini jadi kita kayak ini ya konsel namanya konseling gini ya betul 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 tapi unik ya karena memang Kristen semua ini yang hari ini ikut peningin Kristen semua jadi wajar ya jadi mudah-mudahan kita bisa namanya kali namanya Yesus namunin siapa oh namunin gue nih ada ada dikasih itu Oh wah beliau ini luar biasa ya emang hari ini tentang apa pelayanan saya Kristen protestan ya kalau protestan biasanya yang suka protes terus temen-temen sekolah saya dulu ya protes terus karena memang benar juga sih saya inget-inget waktu saya masih di sekolah paling banyak protes ke guru saya kalau memang ilmunya ini enggak sesuai dengan apa yang di buku misalkan atau gimana biasanya saya pasti bikin protes-protes tertentu makanya ya nggak heran sih pas orang nanya protestan ya emang pasalnya memang orang suka protes tapi dengan teman-teman perlu tahu ya teman-teman suka protes namatnya bukan komplain yang negatifnya terus protes mencari pembenaran yang dari apa teori yang menawarkan karena pembenaran penting untuk kita mix-mix dengan apa yang ada di hidup nyata ya kalau kita lihat ini enggak berjalan dengan seharusnya yang harus kita pertanyakan adalah siapa nih komandonya agar ini bisa mengubah semua karena pola pikir dan speak banyak udah bener tapi prinsipnya belum tepat disitulah yang membuat ya kita harus berprotes dengan cara itu tapi dengan waktu yang semakin membuat dewasa ya tingkat protesnya menurun ya karena tentunya sebelum berprotesnya kita pikirin dulu apakah ini jawaban yang dibutuhkan benar banget atau kayaknya masih bisa nih kita pikir dengan sebuah ini ya toleransi karena tentunya setelah saya makin dari dewasa jadi tahu bahwasannya di Indonesia ini banyak orang yang toleransinya pun di selalu dengan apa yang kita bawa dengan apa yang guru-guru bawa karena itu saya enggak berusaha untuk mengubah semuanya tapi saya terus memperbaiki apa yang kaya-kaya masih tidak tepat dan tidak presisi dengan seperti itu kan kita jadi tahu bahwasannya penting nih anak-anak mudah juga memiliki yang lain-lain sama untuk membantikan Indonesia emas di 2045 sebenarnya saya udah pernah ngomong 2004 juga bisa jadi tahun emas teman-teman juga tapi kembali lagi bagaimana cara kita menutupkan karena ini kan 2045 untuk semuanya secara bersama nggak hanya di optim saja nih tapi di semua tim bahkan di seluruh Indonesia Nusantara seperti itu oke ya teman-teman ada yang mau bertanya saya kasih satu perbanyakan deh silahkan mungkin Mister Raja Narko nih yang mau nanya oh itu dia wah saya 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 minta setiap hari saya harus berkongsi dikongsi halus ya orang yang di mana orang saya juga berbicara sendiri saya menekan ini tapi saya berbicara saya lakukan terhadap ini saya lihat ada juga saya berbicara saya berbicara terus terus adik-adik saya tidak saya ingin kalau polisi saya tidak berbicara saya tidak berbicara kalau ada apakah berbiasa berbiasa saya tidak berbicara dengan saya tidak berbicara saya tidak berbicara lebih banyak kalau saya bilang lebih banyak dapat improve lagi sebab kalau dulu saya ingat saya di insurance saya sehari ketemu dua orang aja menurut saya dikit gitu bahkan saya bisa ketemu di 30-an orang makanya banyak orang mengatakan kok kamu bisa top terus jadi leader top terus ya jawabannya saya kali berapa dari anda ya gitu aja ya makanya mereka bisa melihat bahwa kenapa budidaya yang saya tangkap dalam sebuah kehidupan harus kita melipatgandakan pola yang orang anggap itu remeh justru kalau kita menghadap itu berharga disitulah keseriusan kita dimulai seharusnya harus tiga bulan tiga bulan itu buat orang-orang yang memang terbiasa dari malas juga semangat untuk orang-orang yang sudah semangat gimana cara dia membakar orang lain supaya semangat juga itu butuh waktu biasanya dua minggu sampai tiga minggu jadi pasti saya kasih tahu aja seperti itu progresnya harus benar-benar dilaksanakan jangan kita aduh ngeluh nih capek nih kayak gini-gini bangun pagi bosen lah mendingan bangun siang ya kayak gitu-gitu habitnya nggak akan terbentuk karena kebiasaan ini harus dimulai sedimungkin dan mungkin ada orang-orang yang melecehkan kita juga pada saat bangun pagi ya ngapain juga lagi bangun terus review-review aktivitas kayak kurang kerjaan ada orang-orang yang melecehkan seperti itu tapi kalau teman-teman udah hidup dalam habit atau cycling yang mega yang mega itu artinya sangat besar artinya dengan punya support system yang benar maka bisa jadi teman-teman adalah orang-orang yang sukses berikutnya ya bisa ibaratnya membuat botol yang jadi nilai harganya itu kayak emas harganya jutaan rupiah bisa dipahaskan mungkin ratusan ribu dolar ya tentunya kalau kita udah paham poinnya maka kita akan menjadi seorang pejuang yang diandalkan oleh bangsa ini seperti itu oke berarti itu sebenarnya pertanyaan sih sebenarnya dari pernyataan yang dikasih tapi ada pertanyaan dibalik itu yang mana untuk menjadikan ini sebagai sebuah rutinitas yang lebih aktif dan tidak pasif apa yang harus dilakukan kan konsepnya tadi udah dikasih tahu nih dari Mr. Ijanarko nah disitulah kita bisa membuka diri kita untuk selalu recharging 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 lagi recharging lagi sampai baterainya sangat penuh bukan setengah penuh karena setengah penuh akan cepat habis lagi tapi kalau udah sangat penuh besok kita harus untuk recharging lagi penuh terus jadi ketemu sebuah formula untuk bisa menjadi seorang full spirit ya jadi disitulah konsep DCB tersebut akhirnya ditularkan karena semangat itu memang bisa menular dari orang satu ke orang lainnya namun orang yang patah semangatnya juga bisa ketularan kepatahan semangat dari orang lain cuman bedanya respon dia bagaimana kalau udah ketularan kan begitu kalau ketularan dia ternyata responnya lebih lebih cekatan dia akan move ya fast move to be growth mindset dia akan kasih motivasi ke teman-teman disitulah pola tersebut akhirnya jadi lebih maksimal untuk bisa gaspol ke kenyataan yang bisa dikerjakan dalam era yang tentunya berbeda-beda berubah-ubah saya seringkali ngomong berubah-ubah itu berkali-kali teman-teman dari semenjak saya masih sekolah dulu sering ngomong berubah-ubah pasti nanti yang depannya ya benar terjadi dari waktu lagi sebelum ada AI ya waktu masih ada desktop computer kemudian juga dari masih ada blackberry itu era berubah-ubah terus ketika berubah-ubah apa yang kita lakukan dalam perubahan ini apalagi tetap bersantai-santai atau kita kita justru mencari gimana make profit yang bisa membuat teman-teman ini disegangi oleh orang banyak karena orang yang bisa disegangi di Malaysia masih yang punya uang kalau orang yang nggak punya uang nggak didenger nggak akan punya power di industri ya maka dari itu dibibit nih ada yang terkecil sampai masalah yang ternormalisasi sampai terbesar nanti ya bakal ada mega cycling problem yang teman-teman akan lewati tapi tenang aja semua itu saya sendiri udah lewati dari kecil sampai yang paling luar biasa besarnya dan dengan teman-teman aktif saya harap teman-teman terus memberikan kontribusi masalah karena tujuan kita hidup itu menyelesaikan masalahnya jangan kita mengharapkan masalah ini memihakkan kita jangan karena masalah kalau memihak sama kita hatinya kita membawa masalahnya tapi kan disini kita justru pencetus untuk solusi dari masalahnya dengan begitu teman-teman dapat melakukan apa yang menjadi pembeliannya problem di nanti suatu saat ya tentunya akan terjadi mau dari satu minggu dari sekarang dua minggu satu bulan bahkan mungkin sempurna lagi cara teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan teman-teman ditentukan dari masalah apa yang teman-teman bisa kerjakan bisa teman-teman kasih kesimpulan solusinya dan begitulah teman-teman akhirnya bisa dikenal oleh kalayak bangsa bangsa lain ya banyak negara-negara mengagumi apa yang teman-teman sampaikan dan utarakan di industri ini oke hal seperti ini udah kita bahas 1.30 jam gak terasa ya teman-teman ya bahkan tadi juga saya udah on time di jam 9.15 dan saya selalu gini ya kalau saya tahu bahwasannya ada pembicara dia bilang bahwasannya saya gak bisa nih pak jam 9 pas langsung gitu saya akan tunda sesuai dengan waktu yang dia bisa saya akan tunda kenapa? karena dia pembicaranya saya menghormati itu semua saya bukan menjadi orang yang merasa egois bahwa oh ya teman-teman harus hadir ya jam 9 pas ya saya akan coba dengerin saya akan coba dengerin saya akan ngakuin apa yang saya bilang makanya tadi teman-teman ya seperti Pak Binyarwa lagi tinggalkan saya review sama Pak Titus ya sebenarnya yang saya lagi tungguin ini orang yang hadir tiga orang katanya tadi tapi tidak hadir namun hadirnya jam 9 mewah 32 ya oh gak salah tadi seperti Miss Yopi coba call me lagi nah yaudah gak apa-apa ya jadi diundur ke setengah 10 dan ketika kita mulai setengah 10 saya yakin lebih semangat jadinya saya justru tidak merasa kecewa walaupun teman-teman hadirnya lebih lama daripada harapan ya karena tentunya saya tahu pembicaranya buat saya kan tapi hari ini saya kasih beberapa bagian tips-tips untuk teman-teman bisa termotivasi di dunia ekspor ini karena tentunya kalau di kantor, pabrik kita mah jarang hidup seperti manusia normal tapi pola computing kita itu udah seperti AI gak perlu ditanya udah tahu nih jawabannya baru diketip aja udah paham apa yang harus dikerjain masing-masing jadi disitulah disebutkan yang namanya automatically computing dalam hidup yang harus kita terima kasih